selamat malam jadi kita lagi bikin entah ini donat isi apa roti isi kita nggak tahu itu ada dua sudah lagi ini bulat-bulatin Ayo ini yang bikin Hore dihabis nangis lagi berantem sama yang kekaknya biasa Oh bisa dia nah Aska halo 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 eh bikin apa bikin roti bikin donat isi banyakin coklatnya ini kan bikin roti nanti aja bikin donatnya Oh gitu Aduh yang habis nangis udah ya itu ditarik ya nanti ya pinggir-pinggirnya biar bisa bulat kayak gitu ya Oke ya oke ditarik-ditarik-ditarik ah keluar ditarik ujungnya sayang ya di bulat-bulatin nah ditarik begini eh nah bintang sih logika waduh sama meleh nanti ini kita pakai oven gak pakai digorengnya juga dengan di ovennya aja di oven jadi roti ya ini kan roti Oh memang roti walaah habis itu kita bikin puding ya itu jangan sampai keluar coklatnya eh bisa aja sih kalau roti ini mau isi selai kah juga oke selainnya mana ya ada tuh dimiliki makan mejek selainya Hai sama Ellen selainya dong bukain dong Wah tidak bisa Oke sebentar ya kita lagi melihat bulat aska menggulung bulat-bulatin nah bulat-bulat ya sip Oke ini pokoknya isi dulu yang ada ininya ya ovennya belum dinyalakan dong nanti aja deh belum mulai beker Oke isi dulu apa-apa yang diatasnya strawberry Oh strawberry kan kalian tuh supaya jangan sama bingung kena Aduh Oh iya itunya itunya jangan dimasukin tepungnya sayang sudah-sudah nggak ada tepungnya jadi Kak dimasukin tepungnya dimasukin dia kadang lengket Hai hehehe ini ceritanya Naga menanya Nih 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 dibutin dibutin tadi yang dibuka tadi ya elah Hai hehehe kacau jadi ini dimasukin sama aska maksud aku pakai tepung ini supaya jangan lengket ternyata dikiranya dia dicampurin hahaha aww oke deh ini nih 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 lagi ini dibuka yang lebar-lebar dibuka yang lebar nah nah masukin ini ya ada masukin ini ya oke saka yang itu bukan lagi ininya bukan lagi dibuka ditarik Iya set 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 nah masukin ini bentar aku pegang ya oke udah kita tetap nah bulat-bulat Hai buh panggilan ini ternyata saudara penuh dengan tepung coklat chipnya lagi di sini coklatnya penyekin nah kan mau selain juga dibuka 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 yang besar yang lebar oke muka yang lebar oke sini nah taruh ya ini mana tadi belum ganti Oke ya tetap di sini agak kesalahpahaman dikira dia dicampurin dengan tepung ya sudah lah di bulat-bulat ini kak oke bulat-bulat yang bener ya oke deh eh satu lagi nih nih kita buka nah terbuka kan gini ya oke nih terbuka lebar 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 ya sip lebarin 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 ya tarik juga sininya Hai hehehe terbuka olen 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 Ola maafkan ya saudara-saudara kepanar kan ke abis nangis dia jadi lagi begitu suaranya Oke tetap 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 ya tetap Oke dibulet-buletin ya habis itu kita yang pakai selai ya buletin jangan sampai keluar coklatnya ya tasnya pernah dikasih Oh kok gitu yang isinya udah juga coba yang isinya didalam Oke nih buka kita sana masukin ininya Asuka buka itunya dibuka begini bukan di atasnya ini coba aja yang didalam aja ini aja pakai coklat lagi hai 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 tetap tetap ini ternyata nah jatuh sudah satu yang kecil yang kecil ayo tutup ada satu lagi buka 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 yang lebar ayo buka yang lebar buka nah jatuhkan nah jatuhkan yuk tutup oke weh hebat kita lagi biarkan dia mengambang dulu ya oke itu pemales ya coba lihat ini semua pada sibuk lagi seperti biasa bulat-bulat yang cakep oke ya bulatin ya nah nana meleleh kemana-mana lelah lelah aduh bagaimana ini ceritanya nah kemana-mana udah 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 itu nanti aja kalau udah mateng baru dikasih strawberry nah tuh tuh nah nana dulu kainya aduh makanya itu ya pokoknya kita bulat-bulatin ini dulu ya baru dibakar di oven oke oke sekarang adonan rotinya udah masuk dalam oven jadi tadi jadi tadi lumayan lah ada dapat beberapa dan itu ada yang penuh dengan selai strawberry gara-gara kewanakan yaudah langsung ke mereka aja oke kita lihat aja sebentar lagi ya ini kita panggang dulu dalam oven listrik yang mereka punya sebentar lagi kayaknya kita tunggu aja ya oke jadi ini hasilnya aduh sakit kakiku aduh mama jadi ini hasilnya lembut banget di dalam tapi di luarnya agak kerasi karena tidak sempat mengambangkan tadi rotinya langsung dimasukin jadinya kayak biskuit eh biasalah punya kepanangan gak bisa nunggu lama-lama pokoknya cepat aja gitu tapi gak apa-apa ini pasti bisa dimakan enak ini di dalamnya lembut dan banyak coklatnya gitu terus dikasih selai lah sama kepanankanku ya macem-macem lah pokoknya gak apa-apa oke gini aja jadi saran aku kalau punya kepanangan atau anak kecil gitu ya dijawabkan lah dari mereka jangan langsung dimasukin ke oven nanti malah jadi semacam biskuit roti gitu tapi sebenarnya bisa jadi roti sih empuk sebenarnya cuman ya itu tadi susah kalau sama anak kecil kecuali kita bisa mengantisipasinya gitu tapi aku tadi gak bisa terus mereka tahu oven itu dimana dan lain sebagian mereka tahu masak pakai oven jadi mereka langsung minta aku masukin lagi yaudahlah ternyata jadinya malah antara roti dan biskuit tapi enak kok katanya macam kerumpuk gitu katanya aku bilang kerumpuk mungkin yang kerasnya bagian kerasnya luarnya itu kalinya tapi di dalamnya lembut sih oke gitu aja yang penting anak-anak happy gak apa-apa terima kasih sampai jumpa jangan lupa subscribe ya like komen dan share juga kalau bisa oke dadah thank you selamat menikmati